Intro Danilo Juventus di jalur tepak Juventus berhasil meraih kemenangan beruntun Oleh karena itu Bianconeri disebut oleh pemain belakangnya Danilo di jalur yang topa Pada babak 6-1 besar Coppa Italia, Juventus menang meyakinkan 4-1 atas Sampdoria Dalam pertandingan di Allianz Stadium pada Rabu dini hari Juventus nunggu lebih dulu via gol dari Juan Cuadadro dan Daniel Rugadi Sampdoria memperkecil kedudukan via gol Andrea Conti Juventus membalas lagi dengan gol Paulo Dybala dan Alvaro Morata Dengan kemenangan ini, Juventus sudah memetik dua kemenangan beruntun di semua ajang Sebelumnya The Old Lady memetik kemenangan 2-0 atas Udinese Pertandingan dengan Sampdoria ini Menjadikan penanda comeback Danilo Pemain Brazil itu mengalami cedera otot hingga absen selama 2 bulan Danilo menyebut Juventus sudah ada di track yang tepat Bianconeri sempat start lambat di awal musim ini Saya sangat senang bisa kembali bermain Saya sudah bekerja keras dalam 2 bulan ini Tapi sensasinya bagus Kami ada di jalur yang benar kalau kamu terus seperti ini Kami mempunyai banyak pemain berkualitas dan kami sekuat yang kuat Kata Danilo di situs Juventus Sekarang mari beristirahat dan berpikir mengenai hari Minggu Itu akan menjadi cerita lain Kami harus mempunyai energi positif dan alkimia yang tepat di antara kami Kata dia menambahkan Juventus akan menjalani laga penting di lanjutan Liga Italia Tim Aswan Masmirona Legri akan melawan Milan di Stadion San Siro pada Senin Dini Hari Dusan Vovic sepakat pindah ke Juventus Arsenal bisa gigit jari Harapan Arsenal memiliki Dusan Vovic semakin menipis Terlebih setelah beredarnya kabar bahwa striker Fiorentina tersebut Lebih memilih Juventus sebagai tempat labuhan berikutnya Beberapa laporan menyebutkan Arsenal telah melakukan pendekatan ke Fiorentina Guna mendapatkan tanda tangan Vovic Mereka bahkan sudah menawarkan uang 50 juta pounds Ditambah hak mempermanenkan Lucas Torilla Arsenal benar-benar membutuhkan penyerang baru Setelah Mikel Arteta mengasingkan Pire Emerick Aumbameyang dari sekuat inti Selain itu, Alexandre Lacazette dan Edi Nehtia sedang berada di akhir masa kontraknya Sementara itu Juventus belum terlihat bergerak meski ada indikasi ketertarikan pada penyerang asal Serbia tersebut Mereka masih terlilih masalah finansial sehingga merekrut Vovic bulan ini tidak masuk dalam agenda Meski belum bisa mendatakan Vovic dalam waktu dekat, Juventus sudah bergerak sejak lama Jurnalis berkebangsaan Italia Giamaco Scutero bahkan mengklaim kalau Bianconeri telah bergerak sejak Oktober 2021 lalu Vovic disebut telah sepakat untuk bergabung dengan Juventus ketika bursa transfer musim panas tahun 2022 Oleh karenanya, ia mengatakan kalau Arsenal tidak punya peluang untuk mendapatkan sang penyerang Scutero juga menjelaskan bahwa Juventus cuma bisa merangkuh kocek dalam buat Vovic saja Dan Vovic sendiri sudah siap bergabung bahkan kalau Juventus gagal mendapatkan tiket ke Liga Champion musim depan Pertanyaan besar, apakah Fiorentina mau merelakan Vovic pergi ke Juventus? La Viola selalu menganggap Bianconeri sebagai musuh bebuyutan Tapi seringkali tak kuasa menolak kalau tawaran dari mereka datang Fiorentina pernah membuat pendukungnya geram setelah membiarkan Roberto Baggio bergabung dengan Juventus pada tahun 1990 lalu Federico Beradeschi juga pernah menjadi mutu fans La Viola ketika pindah ke Turin di tahun 2017 Kepindahan Federico kisah relatif lebih tenang ketimbang dua seniornya tersebut Mungkin karena bisa dimaklumi, hubungan Fiorentina juga membutuhkan sokokan finansial di tengah pandemi COVID-19 Memang begitu adanya, namun dari segi ekonomi juga dan olahraga Ini adalah operasi yang sangat bagus buat kami sebab 60 juta euro itu bernilai besar di bursa transfer saat ini Ucap pentingi Fiorentina, Daniel Prada pada tahun 2020 lalu Soal kontrak Dybala, Direktur Juventus Sama seperti pemain lain, tunggu di bulan Februari Paulo Dybala dan Juventus sedang menjadi perpinjangan hangat belakangan ini Pemain asal Argentina tersebut terkait kontrak yang bakal habis dalam hitungan bulan saja Beberapa laporan menyebutkan kalau proses negosianya kontrak baru berjalan selama dua tahun Negosiasi alat karena Dybala meminta kenaikan gaji yang signifikan Namun tidak mendapatkan restu dari Juventus Menjelang akhir tahun 2021, Dybala dan Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan Sang pemain disebut menerima bayaran senilai 10 juta euro di kontrak baru Yang membuatnya jadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Juventus Namun sampai sekarang, Dybala tak kunjung membubuhkan namanya di kertas kontrak Sejumlah pemberitaan berkata kalau Juventus ingin merevisi dan memberikan bayaran yang lebih kecil kepada sang pemain Situasi ini membuat hubungan antara pihak klub dan Dybala jadi retak Keyakinan itu diperkuat oleh gestur sang pemain setelah mencetak gol ke Gawang Undinese Dalam lagu lanjutan seri A akhir pekan kemarin Alih-alih melakukan selebrasi Dybala Dybala malah menatap tajam ke arah bangku direktur Allianz Stadium Momen itu mengandung kontroversi dan menjadi pemicu munculnya rumor soal kepindahan pria asal Argentina itu Setelah pertandingan, Dybala mengungkapkan bahwa proses negosiasi akan kembali berlanjut di bulan Februari Maurizio Arifaben mengkonfirmasi perkataan tersebut ketika ketemu awak media jelang laga 16 besar Coppa Italia Kami akan berbicara soal itu di bulan Februari Bukan cuma Dybala, ada juga kontrak yang harus didiskusikan Dengan Guadadro, Perin, juara Eropa Bernandeschi, dan Deschiglio Tutur Arifaben kepada Sport Mediaset Seperti halnya Dybala, nama-nama yang disebutkan sang direktur klub juga terkait kontrak sampai akhir bulan Juni mendatang Mereka bisa saja meninggalkan klub begitu kontraknya berakhir Namun Arifaben ragu itu bakal terjadi Kami sudah berkata bahwa akan ada waktunya untuk berbicara kepada mereka semua termasuk Dybala Saya tidak yakin ada yang akan datang dan mencoba merekrut mereka dengan status bebas transfer Arifaben menambahkan Kami memiliki rapor yang sangat baik dengan mereka Mereka sangat dekat dengan Juventus dan kami akan melakukan yang dibutuhkan pada bulan Februari nanti Ditinggal gelandangnya ke Arsenal Juventus buru bintang terlupakan Chelsea Juventus berniat mendatang gelandang Chelsea Rubello Sucek Seiring merapatnya Arthur Melo ke Arsenal di Bursa Trafer Januari ini Juventus terbilang pasif di Bursa Trafer Januari ini Saat tim lain seperti AS Roma sudah memboyong dua pemain baru Bianconeri belum mendatang satu pun bintang anyar Meski demikian Situasi ini diakini bakal segera berubah Pasalnya dilansir oleh Dali Mel Tim Aswan masih melano-alegri Mulai bergerak untuk mendatang bintang terpinggirkan Chelsea Selesai yang dimaksud adalah Rubello Sucek Juventus disebut ingin memboyong pemain Inggris itu dengan status pinjaman hingga akhir musim Nantinya, Rubello Sucek diproyeksikan untuk menggantikan Arthur Melo Yang bakal segera hengcang usai menjadi buduan utama Arsenal di Bursa Trafer Januari ini Di sisi lain, meski bersatu sebagai alumni akademi Rubello Sucek keseritan menembus ket utama Chelsea Musim lalu, Sanggelena bahkan dipinjaman ke Vlam Dimana ia hanya gagal menyelamatkan kepersebut dari degradasi Ada pun penampilan Rubello Sucek musim ini sendiri terbilang cukup baik Yang sukses mencetak 3 asis dari 20 penampilan di semua kompetisi Meski demikian, manajer Chelsea Thomas Sekel tak menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci Terbukti, dari 20 penampilannya 11 diantaranya dijalani sebagai pemain pengganti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!